Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehingga digelar sebagai Bapak Pemodenan Malaysia. Ramai bersedih apabila Mahadir mengumumkan dirinya akan meletakkan jawatan pada tahun 2003. Selepas berbelas tahun menyepi atau kurang aktif dalam dunia politik, beliau kembali menerajui tampuk pemerintahan negara selepas memenangi pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018. Namun era pemerintahannya buat kali kedua bukan sahaja gagal, malah meninggalkan impak buruk kepada rakyat serta negara. Kesannya juga dirasai sehingga sekarang tambahan pula Mahadir aktif lantang menyuarakan pelbagai isu terhadap kerajaan ketika ini. Media memainkan peranan penting dalam menyampaikan wadah berita kepada umum. Tanpa media, rakyat sukar untuk mendapatkan kandungan berita yang tepat dan sahih. Mahadir merupakan pemimpin yang kurang gemar untuk membiarkan media bebas bersuara. Beliau mendakwa kerajaan ketika ini bersifat diktator, namun hakikatnya Mahadir pernah mengawal kebebasan media menerusi pelbagai akta seperti Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Gaya kepimpinan Mahadir yang bersifat autoritarian mengancam kebebasan bersuara khususnya dalam kalangan media. Situasi itu sedikit sebanyak mempengaruhi perkembangan sistem demokrasi yang diamalkan di Malaysia. Mahadir antara individu yang dikritik kena sering memecah belakang golongan Melayu dan merosakkan keharmonian kaum di negara ini. Naratif kasarnya terhadap orang Melayu serta cubaannya untuk memainkan sentimen perkauman mengundang kritikan keras daripada pelbagai pihak. Tindakannya itu sekaligus menyebabkan peningkatan polarisasi politik antara kaum. Perkembangan kurang baik itu akan mempengaruhi konflik dan ketegangan yang lebih tinggi antara pesaing politik.